Hanya dengan 15.000 rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa jamaah muslim kota baru parahyangan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Juga para netizen melalui akun manapun dimana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pembahasan Al-Qiyamatul Qubro. Kajian ini biasanya dulu offline di Masjid Pusda'i Bandung. Selama semasa pandemi ini kita online dulu. Semoga segera ya bulan depan kita bisa offline kembali di Pusda'i. Melanjutkan kajian kita ini. Kita berharap ini yang terakhir online. Bulan depan sudah offline lagi. Kita masih berbicara tentang kengerian hari kiamat. Al-Quran Al-Karim menggambarkan, mendeskripsikan kengerian hari kiamat Dengan gambaran yang membuat siapapun yang membacanya, yang mendengarnya, atau yang menyampaikannya Amat sangat takut, tegang terhadap datangnya hari tersebut. Membuat jiwa kita bergetar karena takut. Membuat fikiran kita juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perasaan ketika menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Al-Quran menjelaskan ketika kiamat terjadi bumi berguncang Kemudian terbelah, kemudian dibenturkan Dengan bintang, dengan bulan, dengan planet lain, lalu hancur Gunung-gunung pun berhamburan Hancur, lebur, menjadi pasir yang bertumpuk Air laut meluap dan mendidih saking panasnya Langit memerah, kemudian terbelah dan hancur Matahari juga digulung saat itu Lalu musnah dan lenyaplah cahayanya Demikian juga bulan, demikian juga bintang Seluruh benda-benda besar yang ada di angkasa bertuburkan satu sama lain Bagaimana dengan penghuni bumi Tentu saja mengalami goncangan yang sangat dahsyat Kondisi pertama yang digambarkan oleh Al-Quran tentang bumi yang kita pijak dan langit yang menaungi kita Allah menggambarkan saat itu bumi digenggam Siapa yang menggenggamnya? Ya tentu saja Allah SWT Langit pun digulung Ibarat kertas yang digulung Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat Di antaranya dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 67 Allah menyatakan Wama qadarullaha haqqa qadrih Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah Wassamawatu matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Kata Allah mereka Orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan Salah satu buktinya ya diduakan Allah dalam hal ibadah Orang musyrik menyembah Allah Tapi juga menyembah kepada selain Allah Berdoa meminta kepada Allah Tapi berdoa dan meminta juga kepada selain Allah Pokoknya menduakan Allah Dalam hal ibadah Berarti tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya Menyimpan atau menunjukkan memberikan peribadatan Bukan kepada yang berhak Peribadatan itu hak Allah Ini ditujukan kepada selain Allah Azawajal Zolim Sebesar-besar kezoliman Adalah syirik Inna syirka La zulmun azim Syirik itu kezoliman yang sangat besar Kata Allah Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan Padahal bumi ini seluruhnya digenggam pada hari kiamat oleh Allah Dan langit pun digulung dengan tangan kanannya Tangan kanan Allah Azawajal Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan Ayat ini menjelaskan salah satu kondisi yang terjadi di hari kiamat Bumi digenggam Langit digulung Langit digulungnya seperti digulungnya kertas yang berisi catatan Sebagaimana firman Allah Azawajal Dalam surah Al-Anbi Ayat yang 104 Allah menyatakan Kata Allah Pada hari kiamat nanti Kami gulung langit Seperti digulungnya kertas-kertas catatan Di gulung Sebagai mana Kami memulai awal penciptaan Kalau kami kembalikan seperti semula Sebagai janji atas kami dan kami pasti akan melakukannya Ketika menerangkan ayat ini Surah Al-Anbi Ayat yang ke 104 ini Berkata Imam Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Kata beliau Pendapat yang sahih dari Ibn Abbas Bahwa sijil di dalam ayat ini Adalah lembaran-lembaran kertas Yang disana berisi catatan Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Tolha Juga oleh Al-Auf Masih dari Ibn Abbas Juga dikemukakan oleh Mujahid Kotadah Dan banyak lagi pendapat ulama ahli tafsir yang lainnya Pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam Ibn Jarid Al-Tawbah dalam kitab tafsirnya Karena yang ma'ruf secara bahasa Adalah Makna sijil itu memang catatan atau lembaran-lembaran Catatan yang terbuat dari kertas Sehingga makna dari ayat ini Langit kelak digulung seperti digulungnya kertas Ditambah diperkuat Dalam hadith yang isinya semakna Dengan ayat tadi Hadith ini Mutafaqun alaih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dalam dua kitab sahihnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Diterima dari Abu Hurairah radiyallahu an Berkata Rasul alaihissalatu wassalam Yaqbidullahu alaihissalatu wassalam Wa yatwis sama'a biyamini Thumma yakul anal malik Aina mulukul arab Kata Rasul alaihissalatu wassalam Allah menggenggam bumi pada hari kiamat Dan menggulung langit dengan tangan kanannya Lalu berkata Akulah raja Akulah penguasa Mana raja-raja yang pernah berkuasa di muka bumi Ditantang semua Dan raja rata-rata zaman bahala Zolim menjadi musuh para nabi yang diutus kepada mereka Kita mendengar Fir'aun Yang menjadi raja dan musuh besar Bagi nabiullah Musa dan Harun alaihissalatu wassalam Raja Namrud Yang menjadi penentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam Itu Banyak penguasa-penguasa Yang dahulu Saking kuatnya Tak ada yang bisa meruntuhkannya Walaupun kezolimannya Menyengsarakan umat manusia Tapi Hancur Sejak zaman dahulu Allah yang menghancurkannya Apalagi di akhirat Setelah semua mantan-mantan raja Tak berdaya Allah menyatakan Akulah raja Satu-satunya Maliki yaumid din Dalam satu Riwayat qiro'ah Maliki yaumid din Dalam riwayat lain Maliki yaumid din Dengan mak yang pendek Alhamdulillah raja Di hari kiamat Mana raja-raja Yang pernah Berkuasa di buka bumi Dalam Sahih muslim Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Dan sana Yang sahih berkata Rasul alaihissalatu wassalam Yatwill allahu Yatwill allahu Assamawati Yawmal qiyamah Thumma Ya'khuduhun Bi'adih Lyumna Thumma Ya'kul Anal malik Aynal jabbarun Aynal mutakabbirun Thumma Ya'kul Ardha Bishimalih Wafiri Wiatin Ya'khuduhun Bi'adih Para penguasa Di muka bumi Mana orang-orang Yang takabur Takabur itu Merasa besar Padahal kecil Bahasa Sunda Nama Gu'mede Gu'mede itu Merasa diri gede Padahal kecil Gu'maseb Merasa diri kaseb Padahal goreng patut Ahwat Gu'melis Merasa diri gelis Padahal Jelek Takabur Gu'mede Merasa diri gede Padahal kecil Mana orang-orang Yang takabur Itu Kata Nabi Al-Solatul Kemudian Allah Menggulung Bumi Dengan tangan Kirinya Yang kanan Menggulung Langit Yang kiri Menggulung Bumi Dalam Rewet Lain Allah Mengambilnya Dengan tangannya Yang lain Tidak disebut Kiri Kemudian Allah Berfirman Akulah Raja Mana Para Penguasa Yang dahulu Pernah Berkuasa Di muka Bumi Bumi Mana Orang-orang Yang Takabur Dalam Sahih Bukhari Dari Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu An Kata Abdullah Bin Mas'ud Al-Jibala Al-Isba Al-Shajar Al-Isba Al-Khalaiq Al-Isba Thumma Yaqul An-Al-Malik Faduhika Rasul Al-Issalatu Was'alam Hatta Badat Nawajiduh Thumma Nahu Wata'ala Amma Yishrikun Kata Abdullah Bin Mas'ud Ada seorang Yahudi Datang Kepada Nabi Al-Issalatu Was'alam Lalu Berkata Hai Muhammad Karena Dia tidak Mengakui Secara Zohir Kenabian Rasul Sallallahu Al-Issalam Makanya Nyebut Nama Secara Zohir Walaupun Hati mereka Itu Ngaku Ini Nabi Benar Nabi Akhir Zaman Tertulis Dalam Kitab Taurat Mereka Nama Dan Ciri Cirinya Yang Semua Itu Persis Ada Pada Diri Nabi Al-Issalatu Was'alam Kenapa Mereka Ingkar Karena Iri Karena Dengki Mereka Meyakini Nabi Akhir Zaman Yang Dijanjikan Dalam Kitab Mereka Itu Dari Kalangan Bani Israel Yakin Dan Sebelum Nabi Itu Datang Mereka Terlibat Persaingan Permusuhan Dengan Bangsa Quresh Orang Mekah Sehingga Kalau orang Kafir Quresh Dahulu Perang Dengan Suku Lain Lalu Menang Mereka Sorak Eforia Bangga Nah Orang Yahudi Bilang Tunggu Sampai Datang Nabi Akhir Zaman Dia Akan Memimpin Kami Memerangi Kalian Bayangkan Sudah Diyakini Demikian Ternyata Nabi Akhir Zaman Bukan Dari Kalangan Bani Israel Bukan Dari Yahudi Tapi Dari Rifal Mereka Bangsa Quresh Yang Gak Mau Mereka Mengakui Walaupun Meyakini Kebenarannya Makanya Allah Menyatakan Ya'rifunahu Kama Ya'rifunah Abna'ahum Orang Yahudi Mengenal Nabi Muhammad S.A.W. Seperti Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Tahu Tapi Gak Diakui Nah Ada Seorang Yahudi Datang Lalu Berkata Hai Muhammad Sesungguhnya Allah Memegang Langit Di Satu Jari Dan Memegang Bumi Di Satu Jari Yang Lain Memegang Gunung Di Jari Yang Lain Memegang Pepohonan Di Jari Yang Lain Dan Memegang Makhluk Makhluk Lain Di Jari Yang Lain 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 Berkata Akulah Raja Mendengar Orang Yahudi Ngomong Seperti Itu Tertawalah Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Sampai Terlihat Gigi Geraham Nya Artinya Ngakak Calawak Sampai Geraham Nya Kelihatan Lalu Beliau Membacakan Ayat ini Surah Zumar Ayat 67 Mereka Langit Langit Digulung Dengan Tangan Kanannya Maha Susi Allah Dan Maha Tinggi Dari Apa-apa Yang Mereka Sekutukan Peristiwa Digulungnya Langit Digenggamnya Bumi Setelah Allah Menghancurkan Seluruh Makhluk Setelah Hari Kiamat Ini Yang pertama Pendapat Yang pertama Ada Lagi Yang Menyatakan Bahwa Setelah Dikumpulkannya Makhluk Mereka Dikumpulkan Di atas Tanah Yang Datar Dan Putih Seperti Perak Lam Ya Sil Laha Alaiha Tarfata Ayun Tidak Pernah Ada Orang Yang Bermaksiat Sedikit Pun Di atas Tanah Tersebut Berarti Tanah Itu Bukan Bumi Yang Kita Pijak Sekarang Ini Pendapat Dipilih Oleh Abu Ja'far An-Nuhas Dan Pendapat Ini Dipegang Oleh Banyak Ulema Ahli Tafsir Ini Pula Yang Dipegang Oleh Imam Al-Qurthubi Rahimahullahu Ta'ala Inilah Kondisi Yang Terjadi Kengerian Yang Dirasakan Di hari Kiamat Pertama Bumi Ini Digenggam Yang Kedua Langit Ini Digulung Terus Ketiga Bumi Ini Dibenturkan Kemudian Gunung 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 Pun Dihancurkan Sehingga Gunung 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 Jangan Dibayangkan Gunung Di Kita Yang Terdiri Dari Banyak Tanah Banyak Pepohonan Yang Apabila Musim Hujan Pohonnya Ditebang Gundul Kemudian Apa Longsor Ini Coba Gunung Gunung Di Daerah Timur Tengah Semuanya Batu Cadas Yang Sangat Sangat Keras Kalau Gunung Tersebut Hancur Berubah Menjadi Tumpukan Pasir Allah Azza Wajalla Menjelaskan Dalam Banyak Ayat Diantara Surah Al-Haqqah Ayat Bulai 13 Sampai Ayat 16 Allah Berfirman Apabila Ditiup Sangka Kala Dengan Satu Tiupan Tiupan Yang Pertama Yang Menghancurkan Seluruh Alam Jagad Raya Lalu Dibawalah Bumi Dan Gunung Gunung Lalu Dibenturkan Satu Sama Lain Dengan Satu Kali Benturan Maka Pada Hari Itu Terjadilah Hari Kiamat Lihat Lagi Dalam Surah Al-Fajr Ayat 21 Allah Menyatakan Apabila Bumi Dihancurkan Dengan Sehancur Hancurnya Dihancurkannya Itu Dengan Cara Dibenturkan Sehingga Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Bagian Yang Terkeras Dari Bumi Yaitu Gunung Gunung Batu Pun Hancur Menjadi Tumpukan Pasir Yang Lembut Allah Menyatakan Dalam Surah Al-Muzzammil Ayat Yang Ke 14 Yawma Tarjufu Al-Ardu Wal-Jibalu Wa Kanat Il-Jibalu Kathiban Mahila Pada Hari Ketika Bumi Dan Gunung Berguncang Guncangannya Keras Gak Ada Gempa Bumi Yang Pernah Terjadi Yang Menyamai Ini Kalau Gempa Bumi Rata Rata Lokal Hanya Tidak Terjadi Di Suatu Daerah Tapi Tidak Menimpa Daerah Lain Satu Kota Tapi Kota Lain Satu Pulau Pulau Lain Satu Negara Negara Lain Ini Seluruhnya Bumi Semuanya Berguncang Dan Juga Gunung Gunung Terus Hasil Guncangan Itu Apa Sehingga Berubahlah Gunung Batu Yang Sangat Keras Tersebut Menjadi Pasir Pasir Yang Bertumpuk Tumpuk Padahal Tadinya Apa Tadinya Batu Yang Sangat Keras Yang Oleh Alat Alat Berat Pun Tidak Langsung Hancur Tapi Dengan Guncangan Yang Dahsyat Hancur Menjadi Tumpukan Pasir Pasir Lalu Tercabutlah Si gunung Tersebut Dari Akarnya Lalu Melayang Layang Bagaikan Kapas Yang Ditiup Oleh Angin Ini Seukuran Gunung Yang Sangat Besar Bayangkan Dahsyatnya Hari Kiamat Gunung Tercabut Dari Akarnya Muka Bumi Melayang Layang Bagikan Kapas Yang Ditiup Angin Dalam Surah Al-Ma'arij Ayat Yang Kedelapan Allah Menyatakan Watakunul Jibaluk Al-Ihn Jadilah Gunung Udung Itu Seperti Kapas Dalam Surah Al-Qari Ayat Yang Kelima Allah Menyatakan Watakunul Jibaluk Al-Ihn Il-Mang Fuh Jadilah Gunung Tersebut Seperti Kapas Yang Ditiup Oleh Angin Melayang Layang Di udara Kenapa Bisa Sampai Terbang Sebab Tempat Bertumpunya Yaitu Bumi Ini juga Sudah Hancur Sahat Itu Manusia Bertorbangan Seperti Siraru Seperti Anak-anak Yang Berterbangan Bukan Mendadak Bisa Terbang Kaya Superman Bukan Tapi Tidak Ada Lagi Tempat Berpijak Melayang Layang Sudah Buminya Sudah Hancur Allah Azawajillah Menyatakan Bahwa Gunung Tersebut Bergeser Berjalan Hancur Tercabut Lalu Jadilah Gunung Tersebut Seperti Fatah Morgana Fatah Morgana Itu Kita Tahu Dari Kejauhan Seperti Ada Genangan Air Tapi Pas Didatangi Tidak Ada Apa Kita Menyebutnya Dengan Sebutan Fatah Morgana Al-Quran Menyebut Dengan Sebutan Sarab Dengan Sin Kecil Bukan Syarab Kalau Syarab Minuman Ini Sarab Allah Menyatakan Wa'idil Jibal Suyirat Dan Ketika Gunung Tersebut Dihancurkan Dalam surat Takwir Ayat Yang ketiga Wasuyirat Jibal Fakan Sarab Dihancurkanlah Gunung Itu Maka Gunung Itu Menjadi Seperti Fatah Morgana Kelihatan Dari jauh Seperti Ada Pas Didekati Ternyata Tidak Ada Di Di dalam Ayat Ayat Yang lain Dalam Surah Al-Mursalat Ayat Yang ke 10 Wa'idil Jibal Nusifat Ketika Gunung Tersebut Dihancurkan Nusifat Itu Hancur Sampai Remuk Sampai Menjadi Bubuk Padahal Tadinya Gunung Itu Terdiri Dari Batu Yang Sangat Kokoh Besar Dan Kuat Sampai Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 48 Allah Menyatakan Engkau Pada Hari Ketika Kami Menghancurkan Gunung Gunung Dan Kau melihat Bumi Ini Datar Rata Maknanya Tidak Ada Yang Cekung Tidak Ada Yang Sembung Tidak Ada Lagi Gunung Tidak Ada Lagi Lubang Rata Semuanya Diterangkan Juga Dalam Surah Toha Ayat 105 Sampai 107 Mereka Bertanya Kepada Engkau Hei Muhammad Tentang Gunung Gunung Nanti Gunung Gimana Pada Hari Kiamat Mereka Bertanya Karena Mereka 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 Gunung Itu Kokoh Kuat Terdiri Batu-batu Yang Luar Biasa Dahsyat Besarnya Dan Kuat Katakan Olehmu Allah Akan Menghancurkan Gunung Itu Sampai Remuk Sehancur Hancurnya Lalu Allah Biarkan Bumi Ini Menjadi Datar Lapangan Yang Datar Engkau Tidak Akan Melihat Ada Lubang Atau Ada Yang Cembung Yang Cekung Tidak Ada Yang Cembung Juga Tidak Ada Itu Kondisi Apa Itu Adalah Kondisi Gunung Gunung Lalu Bagaimana Dengan Lautan Lautan Meluap Terjadi Gelombang Dahsyat Melebihi Tsunami Yang Pernah Ada Tsunami Yang Pernah Melanda Negeri Kita Daerah Aceh Sana Menewaskan Ratusan Ribu Orang Padahal Itu Tidak Seberapa Dibanding Kelak Terus Selain itu Airnya Pun Mendidih Panas Terima Sebagai Pemandangan Pemandangan Yang Sangat Mengerikan Ini Diterangkan Oleh Allahu Azzawajalla Dalam Beberapa Ayat dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa atla berfirman wa'idhal biharu fujjirat itu dalam surah Al-Infitar ayat yang ketiga dan dalam surah Al-Taqwir ayat yang ketujuh wa'idhal biharu fujjirat bila laut dibuat meluap berupa gelombang yang dahsyat yang menggunung ngeri melihatnya terus wa'idhal biharu fujjirat dan ketika air laut itu dipanaskan sehingga mendidih bayangkan air laut meluap ke daratan dalam keadaan mendidih panas menimpa banyak orang kejadian tadi bersamaan dengan kejadian kejadian hancurnya bumi bersamaan dengan kejadian belahnya laut bersamaan dengan dihancurkannya sampai remuk itu apa namanya gunung-gunung batu yang kokoh dan kuat bersamaan dengan terbelahnya langit bersamaan 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 dengan berjatuhannya bintang bidat bintang wa'idhan nujum kadarat dan ketika atau apabila bintang-bintang tersebut berjatuhan mananya bertuburkan dengan seluruh planet lain termasuk bumi yang kita pijakin maka kengeriannya datang dari segala arah dengan segala bentuk dengan kadar kengerian yang tidak pernah teralami oleh makhluk manapun sebelumnya dan ini menunjukkan dahsyatnya kengerian yang terjadi pada hari kiamat oleh karena itulah maka layaklah kiamat ini ditakuti karena kengeriannya tak ada bandingnya dan yang membuat kehancuran terhadap alam jagad raya di hari kiamat tersebut Allah yang maha kuasa dan maha agung makanya kalau ternyata Allah tidak disembah kebangetan atau Allah disembah tapi juga menyembah kepada selain Allah sama juga kebangetan tidak mengagungkan Allah seluruh orang kafir orang musyrik orang atis tidak mengenal Allah dan tidak mau mengenal Allah tidak mengagungkan Allah atau orang musyrik yang menyembah Allah tapi menyembah yang lain itu sama dengan menyemakan Allah dengan makhluk dalam hal sesembahan dan itu sikap yang tidak menghormati mengagungkan menghargai Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan makanya Allah menyatakan tadi kiamat langit digulung dengan tangan kanannya zat yang mampu berbuat seperti itu oleh zat yang layak pantas untuk diagungkan dengan semaksimal pengagungan yang kita bisa sembah dia satu-satunya jangan menyembah yang lain tunduk dan patuh kepada aturannya jangan tunduk dan patuh kepada aturan selain Allah yang bertolak belakang dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala makanya disebutkan di dalam ayat ini mereka tidak mengagungkan padahal semua dalam genggaman Allah sekarang digenggam nanti digenggam dengan cara menggenggam yang berbeda kalau menggenggam sekarang diperihara dan diatur seluruh kerajaan berada dalam genggaman tangan Allah yang di dalam genggaman tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi seluruh kerajaan langit dan bumi berada dalam genggaman tangan Allah kalau nantima digenggam nya untuk dihancurkan mahasuci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan Allah suci untuk disekutukan terlalu suci Allah untuk diduakan dalam hal ibadah dari dari sini kita mengetahui kedahsyatan kondisi dan keadaan hari kiamat yang membuat orang menjadi ngeri dan takut lalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya agar tidak sengsara dan menderita di hari itu lalu lalu bagaimana kondisi detil yang teralami oleh langit bagaimana pula matahari bagaimana pula bintang bagaimana pula bulan semua diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat secara detil rincian dari kondisi bintang bulan matahari dan benda-benda angkasa lainnya yang besar nanti akan kita terangkan di pengajian yang akan datang untuk sekarang cukup sampai disini saja dahulu dan kita masih punya waktu untuk bertanya-jawab wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam bangga baik syukran ustad atas pengumparan materi yang disampaikan dan ikhwati iman azani allahu ayakum para pendengaran pemirsa di manapun antum berada yang menyimak paparan materi di pagi hari ini kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada ustad silahkan bisa melalui line telpon di nomor 022 86862637 sekali lagi silahkan antum bisa bertanya langsung kepada ustad melalui line telpon di nomor 022 86862637 ataupun kirimkan pertanyaan antum melalui sms atau whatsapp ke nomor 0811 12271476 baik sudah penelpon kita angkat terlebih dahulu ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh silahkan pak muliano ya ustad saya mau tanya pada tiupan terumpat yang pertama bumi hancur semua bagaimana orang-orang yang yang masih hidup ikut hancur atau tidak sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pak muliano di margahayu barokallahu fik ketika sangka kalah di tiup untuk pertama kali seluruh alam jagad raya hancur bagaimana dengan manusia ya kebayang lah pak pada akhirnya mereka mati ada mungkin yang hancur kena tubrukan batu tubrukan gunung tubrukan dengan serpihan serpihan bintang planet planet dan lainnya ada yang tidak tapi mau bertubrukan mau tidak mau hancur mau tidak mau mati seketika itu atau mau hidup beberapa lama itu semuanya mengerikan mengalami rasa takut jangankan kiamat sedahsyat itu baru gempak beberapa detik dengan skala rechter yang rendah 4 atau 5 tegangnya kita sudah bukan main takutnya kita sudah luar biasa menjeritnya manusia itu masal padahal tidak seberapa tidak sampai hancur cuma beberapa detik bayangkan kalau kehancuran total permanen yang tidak bisa diukur oleh skala rechter atau alat apapun ya demikian wallahu'alam bisawab silahkan lagi baik syukuran ustad atas jawabannya kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun untuk berada juga para jamaah muslim kota baru para hiangan yang akan bertanya langsung kepada ustad kami persilahkan bisa melalui line telpon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476 antun juga yang menyimak melalui siaran kami di channel youtube dan facebook silahkan antun bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar baik ustad pertanyaan selanjutnya ustad bagaimanakah nasib orang yang beriman pada saat kehancuran bumi atau alam semesta tersebut ustad mohon penjelasannya silahkan iya ketika bumi hancur saat kiamat tak ada lagi orang yang beriman tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah dan kiamat hanya terjadi di generasi terburuk dimana semua orang melakukan perbuatan syirik kufur dan melakukan kemaksiatan secara terang-terangan mereka melakukan perzinahan di jalan-jalan ditonton oleh banyak orang dan tidak risih dengan itu persis kayak binatang kita melihat binatang ayam kucing anjing kambing kalau mereka mau kawin ah perung dimana aja yang lainnya lihat gak peduli nanti akan seperti itu dan orang terbaik di saat itu adalah orang yang ketika bertemu dengan lawan jenisnya mereka sering tertarik yuk kita melakukannya dibalik pohon ini agak ngumpat mengesan sedikit itu yang terbaiknya bayangkan yang terburuknya sebelum kiamat terjadi kelak adakan ada beberapa tanda yang sudah kita terangkan di pertemuan pertemuan yang dahulu sebelum pandemi ketika ngaji kita masih offline di Pusda'i Bandung nanti akan ada angin halus lembut siapapun orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu kecil banget terkena angin itu akan mati sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang kafir orang-orang yang tidak memiliki keimanan walaupun sedikit itu yang akan tetap hidup lalu di generasi terburuk itulah mereka akan mengalami kiamat jadi kiamat terjadi saat orang beriman tidak ada lagi semuanya kafir semuanya musrik semuanya ahli maksiat tidak ada lagi orang yang beriman karena sebelum terjadinya kiamat semua orang yang memiliki kadar keimanan terkecil sekalipun sudah mati duluan terkena angin yang tadi disebutkan dan inilah yang dimaksud dengan ayat ayat afan hadith yang menyatakan bahwa la yazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haqqa la yadurruhum man khalafahum hatta taku masya'ah akan terjadi akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang berdiri di atas kebenaran mereka tidak dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka hatta taku masya'ah sampai datang asya'ah asya'ah yang dimaksud adalah datangnya angin tadi karena setelah angin datang semua orang yang beriman mati apalagi imannya kuat seperti yang diterangkan dalam hadis barusan selalu eksis di atas kebenaran karena angin itu semuanya mati sehingga yang tetap tinggal hanyalah orang-orang kafir orang muslik orang durhaka di generasi itulah kiamat terjadi wallah wa'alam silahkan syukran atas jawabannya kita beralih ke penanya melalui telepon ya silahkan halo baik sudah terputus khawatir yang tadi sempat terhubung melalui telepon kami undang kembali silahkan bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 ya silahkan halo halo walaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa dimana dengan abu rafsi di bandung abu rafsi di bandung ya silahkan bisa lebih keras lagi suaranya iya terima kasih walaikum ustad walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf di luar topik kami di bandung ini sedang membangun masjid ya ustad di dekat rumah dan kami menghidupkan sunnah rasulullah salam sebagaimana ya ustad dan kita lihat sunnah channel ini kubandangkan terus ya masalahnya adalah di masjid di sekitar kami yaitu belum banyak imam-imam dan da'i-da'i yang sesuai dengan sulah-sulah salam mungkin ustad punya rekomendasi atau atau siapa yang bisa nanti kira-kira mengisi masjid ini ustad karena kelak masjid ini nanti mungkin akan menyebar sayur sulah sulah sebagaimana yang memang benar ya ustad terakhirnya dari bitah terakhirnya dari hal-hal yang tidak diajarkan sulah mungkin kami perlu rekomendasi ustad kira-kira siapa yang harus kena hubungi karena saya pernah kontak juga dengan terakhirnya sunah ketemu ustad dan katanya memang pembangunan mahatnya ini belum selesai dan kira-kira 3 tahun lagi baru menghasilkan ustad yang mumpuni untuk disebar ke seluruh Indonesia mungkin ya mungkin ustad bisa mengisi rekomendasi kira-kira siapa yang bisa menjadi imam kelak kami di masjid baru kami nanti ustad mungkin itu saja ustad terima kasih assalamualaikum wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya Abu Rashid apa Abu Rafi di Bandung daerah mananya tau ya Abu Rafi ya Alhamdulillah itu tadi mas ini sudah dibangun ya sudah selesai ya akan segera selesai akan segera selesai berarti belum iya untuk masjid ini ibarat toko ibarat dagang kalau toko kita dipenuhi dengan barang-barang yang pertama lengkap memenuhi seluruh kebutuhan baik primer sekunder bahkan tertier dari mulai beras sampai tarasi sampai penitik sampai jarum pentul juga ada apalagi yang lain-lainnya berkualitas kualitas nomor satu super terus kondisi tokonya bersih rapi tertata menyenangkan tempat parkirnya juga lega luas dan si pelayanan si pelayannya ramah harga terjangkau saya yakin tokoh seperti itu akan penuh orang dari jauh pun lebih memilih belanja ke tokoh ini daripada ke tokoh yang dekat rumah dia ibarat begitulah masjid nah masjid itu barang dagangannya adalah ilmu kajian kalau kajiannya diisi oleh orang-orang yang berkompeten dalam masalah itu terus lengkap ada kajian tauhidnya kajian tafsirnya hadithnya fiqihnya akhlaknya semua bidang ulum syariah ada pengajiannya yang dibutuhkan oleh umat yang menyajikannya hikmah dalam menyampaikan kemudian penjelasannya begitu rinci dan detil masjidnya ia besar ia bersih rapi gitu mungkin berkipas berase tempat parkirnya juga luas kemudian para pengurus dkm di sana ramah-ramah saya yakin itu masjid penuh dan ketika sholat lima waktu imamnya enak bacaannya benar tajudnya makhrajnya lagunya juga enak saya yakin dari jauh pun pasti berdatangan sekedar untuk sholat daripada masjid-masjid di dekatnya jadi serasa bermakna sholat di sana dibanding sholat di masjid lain kajiannya oh begitu pulang serasa memperoleh harta yang tidak terhingga mundel kata orang sunda akan penuh itu masjid tapi kalau umpamanya seperti toko harganya mahal barangnya wah gak lengkap terus sekali ada jelek lagi sempit gak ada tempat parkir kemudian pelayannya kucem-kucem saya yakin cuma beberapa hari bangkrut itu gak akan ada lagi yang beli nah masjid juga begitu kalau bacaan imamnya aduh ngaco salah salah ya terus masjidnya kotor gak ada tempat parkir males pas adhan lewat masjid itu ah males sholat di sana gak nyaman gak enak mending nanti di masjid sebelah sana nah itulah ya nah oleh karena itu bagus kalau masjid memilih mengangkat imam yang tetap dan imam tersebut kalau bisa hafiz ya bersanad lagunya enak kalau hafiz bersanad pasti dipastikan tajid makhrajnya benar kalau gak mengakkan bersanad kemudian lagunya enak walaupun tidak semua yang hafiz itu lagunya enak memang ya nah tapi cari yang enak kemudian diisi dengan kajian-kajian yang diisi oleh ahlinya insyaallah nanti akan makmur ini masjid bagaimana teknisnya ya nanti kalau sudah akan selesai bisa koordinasi menghubungi yayasan bukan pengurus biasanya langsung menghubungi mudirnya nanti ya dah sepekan sekali saya dan pengurus yayasan terbiasunnah nanti setelah ini selalu ada rapat mingguan membahas berbagai macam masalah termasuk adanya pengajuan-pengajuan seperti ini memang sekarang ma'ad kita baru mulai jalan sudah mulai ya kemudian tahun depan kita mulai menerima lagi pendaftaran santri baru belum menghasilkan dari sini mah tapi stok imam stok hufad tidak ada tapi tinggal nanti dibicarakan secara teknis hak dan kewajibannya apa dan seterusnya kalau tidak ada stok di kita kita punya channel yang ada di luar kota yang jauh lebih lama dari kita sudah belasan tahun menghasilkan banyak hufad mereka siap ditugaskan ya intinya tinggal koordinasi saja dengan para pengurus jayasan jangan nelfon ke salah satu pengurus yang bukan bidangnya dia tidak akan tahu kalau bertanya kami minta imam lulusan pondok pesantren tahfil quran tarbiyah sunnah pasti akan dijawab ini baru buka baru mulai belum ada lulusan pasti akan begitu tapi kalau mintanya jayasan ada enggak yang bisa jadi imam di mesjid kami kita ikhtiarkan bukan dari santri masih SMP SMA tapi dari stok yang ada yang apabila tidak ada stok tersebut kita akan bisa rekomendasikan lulusan dari ma'ad lain ya demikian Allahu'alam silahkan lagi baik syukuran ustad atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum ustad dengan hamba Allah di Cianjur ustad kalau malaikat jabaniyah dengan malaikat malik itu sama atau tidak ustad terima kasih silahkan malaikat malik dengan malaikat jabaniyah sama tidak sama pertama namanya tidak sama yang kedua personnya juga tidak sama malaikat malik adalah pemimpin para malaikat yang bertugas di neraka dan namanya disebut dalam Al-Quran Allah berfirman berkata para ahli neraka ya malik liyakdi alaina rabbuk hai malik enggaklah Tuhanmu mematikan kami saja enggaklah rabbmu mematikan kami saja daripada disiksa begini lebih baik dimatikan disebut malik karena malik itu pemimpin para malaikat yang ditugaskan di neraka zabaniya nama malaikat yang ditugaskan di neraka selain malik tadi sanad uz zabaniya ya la kalla la tutihu wasjud waktaribah kami akan memil zabaniya malaikat zabaniya salah satu malaikat yang ditugaskan di dalam neraka yang memberikan azab yang sangat dahsyat ditugaskan untuk itu salah satunya adalah zabaniya sebagian ulama menyebut zabaniya sebagai nama personal malaikat seperti marik sebagian lagi menyebut zabaniya sebagai komunitas malaikat yang memiliki tugas khusus dengan siksaan khusus di neraka bisa komunitas beberapa malaikat yang tugasnya itu disebut zabaniya sebagai menaratif rakib dan atid satu orang satu rakib satu atid rakib itu sebutan bukan nama malaikat tapi sebutan bagi malaikat yang mencatat kebaikan yang ada di kanan atid yang ada di kiri satu orang satu rakib satu atid jadi sebutan jadi sebutan bukan nama tidak ada satu kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada rakib dan ada atid jadi bukan nama personal malaikat tapi tersebutan bagi malaikat pencatat kebaikan dan keburukan zabaniya juga seperti itu silahkan lagi baik syukuran ustad atas jawabannya pertanyaan selanjutnya dari ibu Siti Zuraida ustad apakah manusia yang sudah meninggal berada di alam barzah merasakan juga kengerian hari kiamat silahkan iya iya orang-orang yang sudah meninggal yang sudah masuk ke alam kubur atau alam barzah iya merasakan goncangan hari kiamat karena mereka hidup di alam barzah kecuali orang yang dikecualikan di dalam hadith salah satunya adalah orang yang mati syahid orang yang mati syahid mereka hidup di alam kubur dengan dipenuhi kenikmatan Allah menyatakan wala taqulu janganlah kalian menyatakan kepada orang-orang yang kutilu fisawillahi amwatan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu bahawa mereka itu mati mereka itu hidup dalam surah aliman mereka hidup di syiah Allah dalam keadaan terus tetap menerima rizq ini gambaran hidup yang menyenangkan karena ada ni'mat kubur pada hakikatnya semua orang baik mati syahid ataupun mati konyol atau bahkan orang kafir atau bahkan orang musyrik orang durhaka di alam kubur tidak mati tapi hidup lagi dihidupkan menerima apa azab tapi kehidupan yang menyengsarakan nah ketika kiamat terjadi karena mereka hidup mereka mengalami goncangan kecuali orang yang mati syahid diamankan oleh Allah dalam salah satu hadis Nabi Ali salatu salam bersabda akan diberikan kepada orang yang mati syahid enam keistimewaan salah satunya adalah akan diamankan dari goncangan terdahsyat pada hari kiamat kalau orang-orang yang mati syahid alias para syuhada diamankan dari goncangan hari kiamat apalagi para nabi yang kedudukannya tentu saja jauh lebih tinggi lebih mulia daripada para syuhada ada pun selain syuhada orang-orang mu'min biasa yang soleh masuk ke alam kubur lalu terjadi kiamat ya mengalami dahsyatnya goncangan kiamat dan merasakannya apalagi selain mereka wallah silahkan lagi baik syukuran ustad atas jawabannya pertanyaan selanjutnya dari ibu sisi Agustina assalamualaikum pak ustad apakah kalau kita pernah terzolimi sama seseorang apakah di hari kiamat nanti orang yang berbuat zolim pada kita punya rasa penyesalan pak ustad mohon penjelasannya silahkan iya jangankan di dunia bu jangankan di akhirat di dunia saja orang berbuat jahat ke kita kita lapor polisi ditangkap dipenjara nyesel gak nyesel umpamanya dia memfitnah kita di media sosial ada undang-undangnya ada buktinya laporkan ada bukti sudah disidang difonis sekian walaupun gak lama sekian bulan maka menyesal gak menyesal kenapa penulis gitu ya tulisannya gak seberapa puasnya gak seberapa tapi kita dihukum apalagi di akhirat kerugiannya berlipat apa kerugian berlipat bagi pelaku kezoliman pertama pahalanya berkurang di offer di di kirim diberikan kepada korban kezolimannya jadi kalau kita yang dizolimi nanti di akhirat pahala dia ke kita kedua dosa kita di offer ke dia jadi orang yang zolim itu ibarat sini dosa kamu saya ambil nih pahala saya kekamukan kayak gitu tuh jadi siapa yang untung yang untung yang menjadi korban kezoliman yang rugi adalah yang pelaku kezoliman dosanya bertambah berat kemudian pahalanya aduh berkurang pahala pahala ini modal untuk bahagia di akhirat terus diazab menyesal gak kira-kira pastilah menyesal terus saya menyesal kenapa harus berbuat begini dan begitu zolim jahat ke orang lain dengki benci ke sesama ternyata itu merugikan makanya nabi al-salatu selalu menyebut kedengkian iri dan yang sesuai itu dengan sebutan halikah tukang cukur aku tidak mengatakan bahwa itu tukang cukur ramut walakin tapi mencukur agama agamanya berkurang pahalanya berkurang dosanya bertambah dia terkena azab habislah pahalanya bertumpuklah dosanya yang tersisa tinggal menunggu sanksi atas tumpukan dosanya menyesal gak kira-kira pastilah menyesal makanya hati-hati dari kezoliman dan gak perlu kecil hati kalau kita menjadi korban dari kezoliman kita beruntung dengan dizolimi pahala kita nambah dosa kita berkurang dan doa kita dikabul oleh Allah silakan lagi baik syukran ustad atas jawabannya kami kembali mengundang kepada jemaah yang sudah terhubung di telpon tapi tadi sempat terputus kembali silakan bisa menghubungi kembali nomor 022 866 866 2637 sekali lagi yang akan bertanya langsung kepada ustad silakan bisa melalui telpon di nomor 022 866 26 37 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 08 11 22 7 14 76 silakan bisa dicoba kembali di nomor 022 866 26 37 baik ustad pertanyaan selanjutnya ustad bagaimanakah mempertahankan ya diulangi ustad bagaimanakah mempertahankan keimanan dalam hati walaupun hanya sedikit untuk selamat di hari kiamat nanti ustad silakan iya barokallah yang barusan bertanya bagaimana mempertahankan keimanan agar bisa selamat di akhirat walaupun sedikit pertama jangan ridho dengan sedikitnya iman tingkatkan bagaimana caranya agar bisa minimal istiqamah di atas keimanan yang ada maksimalnya bertambah pertama kaji ilmu sebab ilmu ini sumber hidayah siapa yang keluar rumah mencari ilmu Allah akan berhidayah hidayah untuk beramal sholai hidayah untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan dan seterusnya jadi sebanyak mungkin mengikuti kajian baik online apalagi offline tapi sekarang musim pandemi insyaallah sebentar lagi pekan depan kita offline kapan dimana ikuti saja pengumumannya nanti ya baik di media sosial di grup-grup kajian ataupun di radio itu yang pertama cari ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang terpercaya akidah dan menhaji kedua jangan lupa berdoa kepada Allah sebab Allah yang membalik hati kita Allah yang memberi hidayah milik Allah semua petunjuk dan taufiq minta kepada dia agar kita ini istiqam sering-sering baca Allah Ya Allah miskin dan seterusnya itu minta kepada Allah itu doa Nabi s.a.w. Allah Allah bersihkan atau berikan kepada jiwaku ketakwaannya bersihkan jiwaku tersebut Ya Allah engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa engkaulah pemilik dan pelindung pengatur bagi jiwa ini minta kepada Allah agar kita istiqam Allahumma amantubik Ya Allah aku beriman kepada engkau terus Allahumma rizuknal istiqam Ya Allah berikan rizki kepadaku berupa sifat istiqam pokoknya mintalah kepada Allah agar kita diistiqam diatas keimanan ini yang kedua ketiga paksakan diri kita untuk melaksanakan semua perintah Allah baik yang fardu termasuk yang sunnah paksakan diri kita untuk menjauhi semua dosa dan kemaksiatan yang Allah haramkan harus dipaksakan ada perjuangan ada pengorbanan ada ikhtiar ada usaha ketiga keempat gaulah dengan orang-orang salih orang-orang yang berilmu orang-orang yang bisa menularkan kesolehannya kepada kita kalau kita lelet kita akan dinasihati kalau kita keliru salah kita akan ditegur dengan sebaik-baik teguran kita akan terbimbing kita akan terbawa-bawa dengan kesolehan mereka dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada dosa dan maksiat insya Allah dengan cara-cara seperti tadi maka kita akan bisa mempertahankan iman bahkan menambah kuat iman kita kepada Allah silakan lagi syukran ustad atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung ustad mohon nasihat bagaimana merayu istri untuk istiqamah menutup aurat secara sempurna syukran jazak Allah khairan silahkan ustad iya bukan merayu merayu untuk tujuan lain pertama perintahkanlah istri untuk menutup aurat sebab istri tanggjawab suami istri terjerumus dalam dosa karena kelayian suami suami nanti akan diminta pertanggjawaban setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya termasuk ditanya tentang sejauh mana pembinaan pendidikan yang dilakukan terhadap istri dan anak-anaknya pertama perintah yang kedua jangan lupa mendidik membina sampaikan ayat hadith keterangan dengan cara yang sebaik-baiknya tentang kewajiban menutup aurat ini ayatnya ini hadithnya beritahukan pahala menutup aurat menutup aurat begini keutamanya begini dan risiko kalau aurat terbuka akan diazab begini begini akan diazab di alam kubur diazab di akhirat dan akan merembet ke suami ke orang tua orang tua akan diminta pertanggung jawabannya iyalah suami iya juga kenapa dibiarkan istri membuka aurat atau menutup tapi dengan pakaian yang mencetak disebutnya jilbab gaul atau di jilbab tapi alisnya di krik alisnya di krok alisnya di kruk terus membuat alis palsu dengan arang atau dengan cet atau dengan sepidol dan dianggap lebih baik ke di jilbab aduh kelihatannya juga meni apa ya kaluman gitu jadi tidak nyaman jangan jadi terangkan ketiga jangan lupa ngajak istri ke kajian 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 memiliki pengaruh yang besar minimal ketika ngaji dia akan berjilbab syarih terus dapat ilmu menguatkan iman memberikan motivasi yang lebih kuat untuk taat terus di tempat kajian gaul sama akhwat akhwat lain yang mungkin sudah sempurna dalam hal menutup aurat ada pengaruh ada pengaruh gaul sama akhwat-akhwat yang memiliki akhlak yang bagus terpengaruh ya terpengaruh betah ngaji di sana betah selain ada ilmunya juga temen-temennya panitia dan yang lainnya ramah-ramah bager-bager gitu ya dan ada wisata kulinernya juga sebab ada yang nge-WA kemarin emak-emak ke saya tuh ustad kapan tuh pengajian disipa ganti insyaallah doakan sebentar lagi anak kangen kepada kulinernya jajanannya kangen kekajiannya atau ke ustadnya ke kulinernya gak apa-apa minimalnya awalnya itu tapi nanti-nanti lebih suka dengan ilmunya ya dengan ilmunya itulah diantara beberapa kiat untuk menuntun isi agar lebih sempurna dalam menutup aurat wallahu'alam silahkan lagi baik syukuran ustad atas jawabannya sudah ada penelpon yang akan bertanya ya kami angkat terlebih dahulu silahkan halo baik sudah terputus kembali masya Allah silahkan bagi yang akan bertanya melalui telpon kami berikan kesempatan kembali silahkan bisa menghubungi kembali nomor 022 86862637 sekali lagi silahkan bisa menghubungi lagi nomor 022 86862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS atau Whatsapp ke nomor 0811 227 1476 baik pertanyaan selanjutnya ustad bagaimana hukum sholat di masjid yang berdiri di atas tanah sengketa ustad silahkan tanah masjid atau status masjid yang diperkarakan di kalangan sama manusia tidak mempengaruhi sah atau tidaknya kita sholat di sana yang bersengketa ya para ya mereka saja yang bersengketa liar mungkin ya mungkin tadinya wakaf oleh orang tua tapi gak ada hitam di atas putih orang tuanya meninggal anaknya menuntut itu tanah orang tua kami mau dipakai kata berdekam ini kan sudah diwakafkan enggak mana buktinya mana saksinya ada bukti gak ada saksi saksi-saksinya sudah pada meninggal bukti hitam di atas kertas di atas kertas tidak ada hitam di atas putih tidak ada lalu digugat pokoknya ini milik saya ini suratnya ada minimal letter C gitu kohir ada nah kalian kenapa bikin masjid di atas tanah saya disengketakan yang dosa siapa yang bersengketa sudah terutama yang memperkarakan keberadaan masjid berada di tanah padahal masjid yang kita yang dibangun di atas tanah kita setiap saat itu memberikan pahala kepada kita dipakai sholat dapat pahala dipakai ngaji dapat pahala dipakai ibadah dapat pahala eh gak mau dia dapat pahala demi keuntungan dunia yang gak seberapa yang berdosa biar mereka kita sholat disana tetap selama masjid tersebut berdiri kita masih tetap boleh sholat disana sholat kita sah pahalanya sempurna tidak berkurang sedikitpun ada pun yang bermasalah adalah orang yang bersengketa tetaplah sholat disana kecil kalau sudah secara hukum ini lapor ke polisi oleh polisi didatangi lalu disegel dipasang apa namanya polisi lain warna kuning tanya asa namanya gak boleh ada yang masuk disana ya itu apa boleh buat karena itu melanggar hukum kalau kita masuk ke dalam bisa dipidanakan mungkin bisa dipidanakan bisa dituntut cari masjid lain tapi selama belum sampai ke level itu silakanlah sholat disana dan sholat nyasa sempurna tanpa mengurangi sedikitpun pahala sholat kita cukup ya sampai disini saja insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan kajian Al-Qiyamah Al-Qubra ini di bulan yang akan datang subhanakallahum bihamdik ashwadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati